Intro Selamat sore teman-teman media Selamat datang di Pre-Med Friend Hot Press Pesija versus PCS yang akan dikeluarkan besok di SOGBK pukul 15.00 Kelahadu bersama kita, Kelahadu Pesija, Kusom Asdol dan perkelihatan pemain yang ada di sini serta Mas Nadir Berikut, persiapan Pesija untuk menghadapi tim kamu dari Semarang, PCS pertanyaan sama untuk memadu Ya, hello to everybody It's the last game now for the season Ya, the preparation I mean, we played now every 3-4 days and came back from Jakarta with a winning game and it was only a regeneration for the guys nothing special one group yesterday, seven players they had a different training also because they didn't play so many minutes also before and ya, now we hope that we can finish the season on the best way finally, we play home we are happy that we don't must travel again and ya, would be good when some supporters are coming tomorrow because it's always nice to play in front, in front of them and I know again the weekend, we are not in the weekend and ya, so it would be good when we finish the season with the winning game and uh, to put everything again inside all our energy and uh, ya, to finish the season okay Thank you, Wilson, Michael Okay, good afternoon everyone and the coach already explained the team preparation for this game actually, we are very, very happy that we can finish the season at home the home ground, this is our home and I don't remember that we, since I'm here like, for many years, we never lost here maybe one game in IFC, I think in five, six years so we really want to finish the season with a good game for our supporters, for ourselves to go with a good feeling home for the holiday unfortunately, we don't play for the championship series what he was hoping for but, of course, it's for our drought and, uh, we need to finish in the best way to win this game and, uh, I'm very happy with myself that we play at home in GBK again I'm very pleased to play here we, uh, definitely have a big advantage when we play here unfortunately as well, the coach said we play at three afternoon Tuesday it's not the best time for the play football game and, uh, definitely it's gonna terminate how many supporters will come tomorrow but I hope that people will try to come to see us for the last match this season and that we can give something to them nice and the win, of course thank you yeah, it's a very important game for, for, uh, Semaral because they are fighting for the first place uh, of course, that's why we have to be ready also this will be a tough game this will be not a holiday game so, maybe two teams they are in the middle of the classific and nothing can happen it's a, it's a different game also uh, Semarande need points we know this also uh, but we play home and Marco told us already we want to finish the season on the best way we play finally in front of our supporters we present Pesiccia again and, and we play home uh, so this is, is very important because the last impression always the last game for the season uh, the, the people they remember of this that's why it's very important that we we play a good game with a good performance with a good, uh, concentration mentality also uh, of course will be hard tomorrow for both teams when the guys are playing uh, on the pitch there are certainly 35 degrees three o'clock in the afternoon uh, today is very hot but, both teams they have this problem and, uh, yeah then you have to play very clever also huh and, uh that you don't spend so many energy directly in the first half that you are maybe also completely tired in the second half so, you we have to find a good way that we we finish this in 90 minutes on the best way and, uh ah we are thinking only for ourselves because we have nothing to do with the target from Semana which how are we we do you but I know what his it's the sudah 2 tahun nih, apalagi di Indonesia di Jakarta di pusat pertama dengan segala dinamikannya bersih jahat menjadi buah arah tapi akhirnya harus agak lebih penduduk kali ini pun sama tidak jauh beda kalau ini memang tapi performaannya sebegini agar mendorong lagi di tempatnya kira-kira dari pandangan Tom Komasdol 2 persen dia disempat bola di Indonesia tanggapan dia seperti apa sih apalagi dia menghadapi banyak dilema-dilema terkait pada persisian dengan federasi segala macem tanggapan dia terkait dengan sepak bola di Indonesia dan belakangan juga sepak bola di Indonesia juga sedang di mengumumkan dengan banyaknya sejari-sejari dan sejari-sejari bersama kira-kira dari belakangan juga kan sepak bola di Indonesia sedang naik-naik juga tanggapan dia saja sejak sepak bola di Indonesia berkali di sepak bola di Indonesia dengan segala macem problem aku yang dianggapin ya, you are completely right the first year was completely different tapi kita tahu dan kita juga sudah berkali dengan klub tentang ini sejari-sejari kita ada banyak problem yang dianggap jadi tidak hanya terjadi dan kita tahu ini adalah sejari-sejari sejari-sejari ini sejari-sejari tersejari ini juga sejari-sejari tersejari ini juga logo tapi ya ini tidak terjadi sejari tersejari tersejari kita juga sejari 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 perempuan di sejari sejari ini itu ini semoga sejari 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 ini untuk menangiskan sesuatu, dan mungkin juga untuk menangiskan futbol internasional. Jangan lupa untuk menangiskan, kita juga bisa menangiskan ini fantastiskan stadion, dengan 80.000 orang, semua yang menangiskan. Untuk sekarang, saya hanya melihat gambar dari luar. Dan, ya, tentang futbol indonesian, saya rasa untuk menangiskan futbol indonesian, pada tahun-an-an, saya rasa berkara kembali dari futbol, saya rasa, saya rasa, bahwa saya menonton beberapa permainan, sejak beberapa permainan, saya lihat beberapa permainan, ada takut seperti sejauh. Pertama, sejauh pemain, lain dan lain, ada banyak lupa cahaya, dan ada ketika, dan ada yang menangiskan, dan sekarang, juga sudah berubah. A loti pemain, mereka juga berperangiskan futbol, dari belakang juga. Saya pikir, tragedia itu adalah kesalahan untuk Indonesia karena sepertinya tidak bisa masuk ke stadion itu berbeda, ketika Anda bermain di depan sepertinya berbeda untuk pemain, sepertinya, untuk semua orang, orang di TV dan mungkin jika ini, beberapa bulan, tahun atau lebih dan semakin semakin kembali kembali ke normalisasi karena sebelumnya itu kemudian, kemudian kemudian saya juga bisa melihat banyak pemain yang menarik dalam pemain ini juga dari kompetensi beberapa peranggian, seperti di EU yang tidak suka tidak banyak, karena mungkin tidak ada fans di stadion ketika Anda bermain di Jerman tanpa fans Anda mempunyai bahwa ini adalah permainan Anda mempunyai atmosfer Anda mempunyai orang yang mempunyai di stadion Anda mempunyai orang yang mempunyai di stadion dan mereka tidak berjalan ke Bali untuk bermain di rumah dan saya juga mempunyai orang indonesia mereka juga mempunyai pembangunan dari saya jadi mereka dapat melihat, mereka dapat melatih dengan orang lain dan mereka mempunyai baik mentalitas jadi ini dua tahun bukan hanya menarik saya juga dapat mempunyai banyak hal dari indonesia dan saya sangat bersyukur untuk berada di sini dan juga saat ini tidak terlalu baik saya pikir ini adalah lebih positif dan negatif dan harus melakukan hal yang mempunyai karena kita akan melakukan hal yang dimana karena saat 5 jam itu adalah perlukan kita harus melakukan hal yang berlukan mungkin setelah berkonserti tentu saja, saya menunggu untuk Anda terima kasih, trus mahammediam tentu saja, saya boleh Lebih persiapan matang lagi di musim depan Karena kita tahu bersama bagaimana dalam hasil-hasil terakhir ini Memang tidak terlalu mengembirakan dari persija Jakarta ya Yaitu Ahmad Syihabudin Karena line up terakhir mereka berhasil menang Sewaktu pertandingan kemarin di pertandingan terakhirnya Dan pemirsa sekali lagi saya informasikan kepada Anda Kembali kita lihat satu crossing kali ini kita lihat Oh berbahaya, berbahaya Goal 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 Tapi belum merubah, langsung mengupdate di zona degradasi Kita lihat Oh goal Marco Syivik, Marco Syivik, Marco Syivik Kembali mampu menyamakan kedudukan pemirsa Satu-satu kali ini Dan kita nanti juga akan lihat bagaimana akan ada perubahan lagi Maceh Gayos, peluang terbaik bagi persija untuk bisa mengandalkan keunggulan Sama-sama kita lihat Satu peluang direct free kick Maceh Gayos, ancang-ancang dia di sana Kita sama-sama Gayos Sampai jumpa Goal Goal & G royjanne & Nama siapa? Dari mana? Nama gue Oggy dari Jay Kemandoran Apa harapan harusnya buat musim depan? Semoga manajemen bisa berbenah sih dan semoga lebih baik lagi kedepannya Pemain terbaiknya saat ini? Terbaik saat ini pasti Marco Simic dengan gol-golnya yang banyak ya kan? Ada harapan mobil yang mau main? Gue rasa harus beli Jonathan Gusto sih buat suplai bola-bola ke Marco Simicnya Halo Jek, dari mana nih Jek? Dari Cikopa, Cikopa Tangerang Wih gila, rame gak? Alhamdulillah rame Gue mau nanya nih Jek, tentang Persija Menurut lu pertandingan Persija hari ini gimana? Hari ini cukup baik Puas lah mahasil pertandingan terakhir ini Puas ya? Harapan ke depan nih buat Persija di musim depan gimana? Juara udah pasti Ya perbaiki di musim ini lah Jangan diulang lagi Ada gak pemain-pemain yang sekiranya di gambaran? Buat pemain ya Yang untuk pertama atau yang baru nih? Yang baru ke depannya? Yang baru Sevalente mungkin Sevalente Sevalente Sama Spaso Spaso Oke Thank you Jek ya Makasih banyak Jangan lupa vaksin PSG TV ya Aman Thank you Jek Halo ayah sehat ayah Sehat walaupun pihat Alhamdulillah Ini ayah Gimana kabarnya nih tentang Persija hari ini ya? Yang pasti hari ini kita bahagia ya Di laga penutup kita menang 2-1 Dan walaupun dengan susah payah Ini membuktikan bahwa Kita lihat tadi simit bagaimana Mainnya dengan hati ya Walaupun pernah kita benci Tapi dia pemain dengan hati ya Kedepannya kita berharap Persija Bisa meningkatkan prestasi Dengan mengambil pemain-pemain yang ada Manfaatkan pemain FA kita yang banyak Yang banyak keluar-keluar Balikin Itu lebih gue suka Hasil binaan kita sendiri Hasil binaan dari Hasil binaan kita sendiri ya Kita gak usah nyari pemain Efak kita Ada 23 pemain kita di luar ya Riga 1, Riga 2 Ini kita tembalikin aja ya Tinggal nyari pemain-pemain bintang Yang bisa berkolaborasi Dalam pemain-pemain kita Harapanku itu Kita lebih dominan Dengan pemain-pemain kita sendiri Ada gak sih ya Harapan buat Persija juara di musim depan Kalau harapan bagi solar sponsor itu harus Wajib ya Di tiap tahun kita berharap banget Persija bisa meraih prestasi yang terbaik 2025 kita harapan Persija yang terbaik Buat dirija ini Oke ayah Terima kasih ayah sehat-sehat ya Sehat selalu ayah Nanti kita bareng-bareng Marcel Marcel Mau gue RD RD Lo dari mana semua nih? Dari Bogor Dari Bogor? Wih gila jauh juga Jack gimana menurut lo hasil pertandingan hari ini antara Persija lawan PSIS Semarang? Bagus lah cukup bagus Cukup memuaskan juga Memuaskan? Oke Gue mau nanya terakhir nih Harapan lo untuk Persija di musim yang akan datang gimana? Semoga bisa jadi posisi satu Dan bisa raih juara di musim depan Oke Amin Amin Langsung juga Iya Yoi Selamat sore Kembali media Aku datang di Postnet press conference Sesi Persija Sebelumnya selamat untuk kemenangan Persija Atau Samu Nyongwesi Semarang dengan SPOR21 Langsung saatnya mungkin Sudah bersama kita Ada Persija Ada Post Pesija Post Tomasco Ada Bama Manu Abdul Rahman Masih berikut komentar Soal pertandingan Soren Terima kasih Ya First Hello to everybody Last game today In this difficult season Ya I think the first half Was not so good from both teams A lot of losing balls And I think This depends also Of the weather Because it was very hot today Three o'clock Humid And it's not easy And you have to run there also And you could see These two teams They had some problems In the first half And the second half I think The game was a little bit more open More action also In front of both goals And in the end I think we deserve also To win this game So big compliment For my players Everybody know We have a small squad also The last Weeks Not so many players And 1-0 behind I mean You need a lot of energy To change the game also And Two fantastic goals Defending work Was also Really good So We were not running In some contest situation Is always Very important When you 1-0 behind You have to open A little bit more And I think They did it well In the second half The team They were fighting And We scored Two fantastic goals From From Marco And from Matzi And Yeah I was also Very very happy That my mum Could play together With his son today I mean This is Yeah It's a no home also In football It's It's fantastic To stay on the pitch Together He's 16 years old The son Maman Has some Some years In the In the first league Already on the shoulder And Yeah Also I'm happy for Chaya He played again He played again In the starting eleven And He made also a good job So 2-1 I was happy also That He could play in front of Our support And everybody can see What the power they have Thank you To Jack Manea also And And Yeah He finishes Maybe This season Not In the best way But We won Today And Yeah Now Everybody has free And The guys Are going to Olympia Okay Thank you Also To you guys The media Was always Correctful Also Respectful In this In the season Was not always Easy Also To sit here After Not So successful Games And Yeah Thank you also M думаю Su ini Mungkin Kabar Terima kasih Assalamualaikum Warhaakah So Sebenayah Alhamdulillah Kita bisa Mengenangkan Pertandingan Setelah Kita ketinggalan Dan Memang-emang-terima Seminya Mereka punya metal Yang Joe Musk Karena mereka Pada saat ketinggalan Mereka bisa sangat mampu membalikkan keadaan, saya juga mau mengucapkan terima kasih di pertandingan ini sama Pus Thomas, sama staff, sama pesijak, karena sudah memberikan kesempatan saya bermain bersama anak saya itu hal yang luar biasa, istimewa, saya tidak bisa bilang apa lagi sama Pus Thomas yang sudah memberikan sesuatu yang istimewa buat saya kemudian yang terakhir buat saya, buat The Jake Mania, mungkin saya mewakili teman-teman semua, saya meminta maaf karena di musim ini kita gagal di tempat besar, mudah-mudahan siapapun pemain, siapapun pelatih, nanti di musim depan bisa berprestasi yang lebih lain itu aja dari saya, dan terima kasih juga buat teman-teman media yang selalu menge-support pesijak itu aja, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh satu pertanyaan untuk Pusmae Plus Pembangsa Resmini di perasaan ini Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh itu artinya adalah protokol pedaginya pengguna menembutkan semua panbaga yang harus bekerjasama di tengah onda. dan juga menanggungkan pertanyaan dan juga menanggungkan pertanyaan dan juga menanggungkan pertanyaan itu adalah pertanyaan dan tentu saja semua orang menanggungkan tapi sekarang juga sudah ada waktu sebelum kita bisa beri informasi dan juga kita harus beri bersama untuk berbicara tentang untuk sejah-jah kita juga perlu beberapa waktu tapi saya rasa klub akan beritahu bagaimana sejah-jah bagaimana 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 bukan bagaimana 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 terima kasih terima kasih terima kasih mungkin sebelum nanti ke pertanyaan rafa kita beri kesempatan bagaimana responnya soal bukan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi bertatu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaan pertanyaan yang berat mungkin itu akan saya pikirkan setelah dari sini itu akan saya pikirkan dari sini karena saya merasa masih saya merasa masih mau membimbing dia di dalam lapangan itu aja tapi ketika saya lihat oke Rafa sudah siap untuk saya lepas sendirian mungkin saya akan bersiap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di Italia ada malam ini yang sama-sama ayah dan anak yang berposisi berposisi baik apakah ada inspirasi dari hal itu akhirnya berapa juga menjadi seorang baik dan saya mau nanya ke berapa Rafa 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 kenapa kamu juga menjadi baik itu apakah seberapa besar itu pengaruh dari Maman juga yang seorang baik dan saya mau nanya ke Bang Maman yang pernah mendapatkan pengaruh dari tahun 2000an 2011 ke atas sekarang di 2020an berarti sudah 3 dekada main sepak bola profesional bagaimana Bang Maman mendapatkan tarif bagaimana sepak bola 12 dalam 3 dekada itu yang sekarang sudah ini dan Bang Maman juga di era 2000an tahun 2006 yang pernah menjadi pemain terbaik mungkin satu-satunya baik yang pernah mendapatkan ilar itu bagaimana Maman menyatakan tarif terima kasih oke kalau terinspirasi kamu terinspirasi siapa? kalau terinspirasi kayaknya bukan dari soalnya dulu dulu soalnya waktu masih di SSB posisinya itu bukan di di bandang nah terus kebetulan waktu itu mau ikut turnamen terus kebetulan Papa juga yang latih SSB nya terus Papa ngeliat potensi Rafa postur Rafa juga jadi dipindah ke center back terus Papa ngeliat perkembangannya lebih bagus di center back jadinya sampai sekarang pakai di epa sampai sekarang bisa main center back ya kalau dari saya ya alhamdulillah Rafa bisa mengikuti ketika saya sebenarnya dia ini saya beruntung saya beruntung karena saya tidak memaksakan dia untuk bermain bola tapi dia mau untuk jadi main bola dan dia latihan sendiri di rumah sama adeknya latihan sendiri main bola sendiri akhirnya dari mulai Covid itu baru saya lihat bakatnya dia baru saya coba pegang dia sendiri akhirnya alhamdulillah dia bisa berkembang sampai sekarang terus kalau saya sendiri yang bermain dari 2000 2000 ya sampai sekarang yang pasti sepak bola itu dari tahun ke tahun berubah alhamdulillah alhamdulillah saya bisa mengikuti apa yang perubahan dari sepak bola itu sendiri saya bisa mengikuti kemauan pelatih seperti apa kemauan taktiknya seperti apa latihannya seperti apa dan saya belajar mencoba sendiri untuk memahami apa materi latihan saya coba alhamdulillah kebetulan juga saya sudah punya lisen jadi saya tidak terlalu sulit untuk memahami apa kemauan pelatih dan mungkin itu harus untuk pemain-pemain muda yang lainnya harus belajar bagaimana bukan main bola itu bukan hanya sekedar mendam bola lari dribbling passing atau kontrol tapi lebih juga memakai ilmu pengantahuan juga mereka juga harus harus pintar secara akademis itu dari saya alhamdulillah sih sampai saat ini saya bisa mengikuti apa yang pelatih terima kasih terima kasih pertanyaan selanjutnya untuk untuk rest dan ya dan kami akan beritahu mereka ketika mulai mulai selanjutnya yang selanjutnya terima kasih terima kasih itu tidak mudah terima kasih 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 Oke Oke, berikutnya sudah Puasnya terima kasih Sore hari ini Terima kasih teman-teman media Terima kasih teman-teman Terima kasih nanti Terima kasih Terima kasih